Hidup adalah ujian dan semoga Giselle Tabah menjalani ujian hidup yang kini sedang ia hadapi. Selamat siang pemirsa, saya Widy Dwinanda akan memupas kisah dan kasus perselebriti serta hal-hal yang menarik untuk dikupas secara tajam, setajam, sila. Isak berat dan tangisan tertahan ditunjukkan Kalina Oktarani. Dari ranjang rumah sakit, kesedihan pun diungkapkan terutama karena terancam gagal menikah dengan Vicky Prasetyo karena terkena corona. Lalu akankah pernikahan mereka terancam ditunda? Bagaimana dengan kondisi Nirina Zubir yang hingga kini belum terbebas dari COVID-19? Selain itu, Pak Chai Mui mengeluarkan fatwa halal dan suci untuk vaksin Sinovac. Benarkah setelah presiden, para selebriti juga ikut urutan pertama disuntik vaksin COVID-19? Menikmati liburan keluarga, banyak fakta menarik seputar kehidupan Glenka Cisara, pemurahan Elsa di sinetron Ikatan Cinta. Salah satunya, kedekatan sang kekasih dengan keluarganya yang sudah sangat lekat. Tapi benarkah Glenka berasal dari keluarga artis? Lantas seperti apa? Kisah saat awal mulai yang menerima peran sebagai Elsa yang antagonis? Benarkah sempat dilarang oleh mamanya karena takut dibenci banyak orang? Drama di sekitar kehidupan Al dan Andin semakin mencemaskan. Dalam Ikatan Cinta episode tadi malam, suasana seperti jungkir balik karena kini tiba-tiba saja Andin bersikap cuek pada suaminya itu. Andin bahkan memilih pulang dengan taksi sambil menangis. Tapi apa sesungguhnya yang membuat Andin cuek bahkan saat Al pamit? Mengapa Andin pergi dan menangis di dalam taksi? Bagaimana pula pro kontra penonton tentang adegan Al yang tak mau menyentuh Andin? Popularitas sinetron Ikatan Cinta semakin meluluh lantakan perasaan penonton. Banyak adegan baper yang bukan hanya mengemaskan tetapi sekaligus romantis. Lalu sedalam apakah suasana hati Andin saat memeluk Al dari belakang? Atau ketika Andin begitu saja membuat Al terkejut karena ditutup matanya dari belakang? Sesaat lagi simak lima momen baper Andin yang mampu mengaduk-ngaduk hati penonton Ikatan Cinta. Teruslah berbuat baik di setiap detik karena ia yang akan menolong di saat tak berkutik. Untuk mendapatkan informasi seputar berita-berita menarik di Silet. Pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda. Terus saksikan Silet setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI.